Halo, Pinats Gang! Dalam sebuah peternakan, biasanya akan memberikan makin dan vaksin untuk hewan ternaknya. Hmm, tapi nggak cuma itu aja. Di beberapa peternakan, memiliki cara tersendiri untuk merawat dan meningkatkan kualitas hewan ternaknya, guys. Seperti yang akan TSP bahas berikut ini, inilah cara unik peternakan dalam merawat hewannya. Ih, tapi tunggu dulu. Bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu down tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini, biar nggak ketinggalan video seru lainnya dari TSP. Lubang Perut Sapi Gimana jadinya ya, guys? Kalau ada sapi yang dilubangi perutnya secara hidup-hidup? Wah, ngeri banget! Ih, tapi ada alasan di baliknya lho. Dilansir dari Brilio, peternak sapi di Swiss punya cara yang unik untuk melubangi perut sapi-sapi yang berada di peternakan mereka. Lubang yang disebut fistula atau canula ini adalah sebuah pipa yang menghubungkan langsung ke bagian pencernaan sapi. Jadi, lewat lubang berdiameter 20 cm ini, para peternak bisa memeriksa dan mengetahui dengan jelas apa saja yang dimakan oleh sapi dan bagaimana proses pencernaannya. Sebagian dari makanan yang telah dicerna oleh sapi akan diambil untuk diteliti melalui lubang itu. Hasil dari penelitian nantinya digunakan untuk membantu peternak memberi makanan yang lebih seimbang untuk sapi. Praktik yang sudah dilakukan sejak tahun 1833 ini sebenarnya menuai banyak kritikan. Tapi guys, selama pemasangan dan proses penelitian lewat canula, sapi-sapi itu dibius dan dengan demikian sapi-sapi tidak merasakan sakit ketika sedang diperiksa. Ditambah lagi, sapi berkanula ternyata cenderung hidup lebih lama karena perawatan yang diberikan kepada mereka lebih maksimal. Hmm, gimana nih menurut kamu guys? Tas Punggung Sapi Penyebab pemanasan global di bumi kita terjadi bukan cuma dikarenakan bahan bakar posil ataupun industri guys. Tapi juga hewan ternak salah satunya sapi. Ternak berkaki empat ini bisa menghasilkan gas metana yang keluar dari sendawa, kentut, dan kotoran hewan ternak. Nah, peternak di negara-negara lain memiliki cara untuk mengatasi gas metana dari sapi lho. Oh, dilansir dari dailymail.co.uk, di Argentina sapi-sapi menggunakan tas punggung dari plastik untuk mengumpulkan gas metana. Jadi, tas plastik itu dimasukkan ke saluran pencernaan sapi lalu diletakkan di punggung atau di atas kandang. Setelah gas metana terkumpul, akan dikeliti dan didaur ulang menjadi gas yang bermanfaat guys. Gimana nih? Kayaknya oke juga ya buat ditirup. Beri makan ayam Peternak yang satu ini gak kalah unik lho guys. Dilansir dari food.detik.com, peternak muda asal Cina Wang Lipeng memperlihatkan caranya memberi makan ayam ternaknya tuh. Bisa kita lihat, ia tidak menempatkan makanan ayam pada wadah, melainkan menyebarkannya di tanah lapang. Ia menyusun makanan ayam ini menjadi bentuk gambar atau tulisan Cina yang unik. Saat ratusan ayam ini datang untuk makan, barulah terlihat gambar dan tulisan yang dibuat oleh Wang guys. Wah, ternyata keunikan memberi makan ayam ini bisa jadi untuk hiburan saat bosan ya. Mendengarkan musik Kamu harus tahu nih, ternyata mendengarkan lagu tidak hanya membuat rileks tubuh kita aja lho, tapi juga hewan. Dilansir dari tribunews.com, Peternakan babi di Cina memiliki cara khusus merewat hewan peliharaannya dengan memainkan musik tradisional Cina untuk menidurkan babi peternakan. Jadi, hal ini upaya mereka untuk membuat babi bisa merasakan nyaman saat mendengarkan musik. Uniknya, sekelompok peternak mempercayai bahwa rasa daging babi akan lebih baik apabila sering dipapar dengan musik lembut dan enak didengar. Hmm, masa sih? Menurut kamu gimana guys? Cuaca dingin Ketika musim dingin tiba, kita secara otomatis berusaha menjaga tubuh agar tetap hangat. Mulai dari menggunakan jaket, selimut, dan penghangat lainnya. Tapi kalau hewan yang kedinginan gimana tuh guys? Dan, seorang peternak memiliki cara unik untuk hewan ternaknya nih. Dilansir dari okizen.com, Seorang peternak dari Irlandia membagikan postingan cara menghangatkan sekur anak sapi dengan menggunakan sarung telinga rajutan berwarna merah muda. Ada juga sapi yang dikenakan mantel agar tubuhnya tetap kering saat musim dingin. Bahkan guys, ayam juga mereka beri pakaian loh. Selain bermanfaat untuk menghangatkan hewan, pakaian-pakaian tadi membuat mereka tampil lebih lucu dan mengemaskan ya. Nah guys, itulah cara unik-unik peternakan. Cara mana yang jadi favorit kamu? Sampaikan dong di kolom komentar. Terima kasih.